RCB S1, RCB E3 sama RCB E2 tiga-tiganya dari brand ternama RCB ya Halo semua, balik lagi di channel kita tercinta yoi modifikat TV gokil, jadi di video kali ini gue bakalan ngejelasin perbedaan yang mencolok ya perbedaan yang keliatan sama yang gak keliatan diantara 3 Master M Best Seller di kita ini nih diantara disini ada RCB S1, RCB E3 sama RCB E2 tiga-tiganya dari brand ternama RCB ya nah tiga-tiganya ini warna hitam oke, perbedaan pertama yang pasti lo liat adalah disini tanpa perlu gue jelasin, pasti kalian udah liat ya disini bentuk tabung dimana bentuk tabung Master M RCB S1 dia itu tabungnya pisah ya tabungnya terpisah kayak gini nih tuh kalau E3 dia bentuknya rada kotak ya hampir mirip kayak bentuk tabung Master M RC kalau E2 kayak gini tabungnya sama kayak E3 nyatu cuma dia bentuknya oval nah itu perbedaan pertama yang bisa kita liat dari bentuk fisik Master M RCB tersebut perbedaan kedua adalah di cara kerjanya nih oke Sob, disini Sob perlu diketahui juga untuk Master M RCB itu kita ada dua tipe ya ada aksial sama radial apa bedanya aksial sama radial men? nah, kalau untuk Master M RCB aksial itu dia penempatan piston Master M RCB nya aksial kayak gini nah gue tunjukin ya nah, buat aksial tuh pistonnya dia dari sini ini kedorong oleh handle nah, pompanya ke arah sana jadi nanti minyaknya minyak rem keluar dari sini set kesana kedorongnya begitu juga yang E2 karena dia sama ya eee sistematis cara mainnya kayak gitu aksial bagaimana kalau radial? oke, radial kalau radial dia nah, posisi pistonnya eee horizontal apa vertical ini namanya ya, pokoknya posisi pistonnya dia ke depan jadi ini handle-nya ini handle-nya ini kalau kita tarik ini dia mompak ke belakang ke belakang nah, minyak remnya kemana? minyak rem yang dari tabung sini langsung tersalurkan ke bagian bawah tunggu kita fokusin nah, langsung kesini ya ini nanti selang remnya pasti disangkutinnya kesini nah perbedaan selanjutnya yang bisa kita lihat dari ketiga master rem ini adalah perbedaan bentuk fisiknya udah pasti jelas kalian pasti gak perlu dijelasin juga udah kelihatan ya untuk perbedaannya nah, sekilas kalau yang E3 sama E2 itu dia mirip ya bagian handle-nya dia sama bagian handle-nya sama cuma perbedaannya disini ada di bagian tabung tabung E3 dia bentuknya kayak original kotak kalau ini oval ya, jadi volume minyaknya lebih banyak terus perbedaannya diantara kedua ini yaitu dudukan spionnya dia lurus kayak gini ya kalau yang E2, tapi kalau yang E3 dia rada miring agak miring kayak gini bedanya kalau yang S1 S1 dia beda semua maksudnya buat harga dia beda jauh ya sama kedua master rem itu disini S1 dia ada engselnya disini yang bisa kita fungsikan sebagai safety feature jadi kalau kalian motornya amit-amit jatuh lah ini dia langsung auto otomatis ngelipet set ke atas gitu handle-nya jadi meminimalisir potensi si handle ini patah ya terus bagian sini ini buat pentil minyak remnya ya buat dipompa terus ini dudukan spion nih dapet baut juga soalnya nanti disini ada bracket buat tabungnya gokil nah buat desain handle-nya dia juga beda ya tuh bisa dilihat sendiri disini desain handle-nya dia kayak gini kalau yang S1 disini ada bolong ini aerodinamis kali ya bisa disetting juga buat jarak mainnya jarak main remnya ada disini nih diputer ke kanan makin jauh puter ke kiri makin deket beda kalau yang aksial E2 sampai E3 dia nggak ada fitur itu fitur ini fitur ini juga nggak ada dan buat handle-nya dia sederhana jadi ini buat yang simple loop pas banget ya oke selanjutnya kita ke bagian harga untuk harganya sendiri kita kasih kita dari yang paling murah dulu ya disini E3 E3 harganya Rp550.000 dia seset sama yang kirinya yang koplingnya jadi ini buat master-nya yang kirinya dia handle-nya sama kayak gini nih bentuk handle-nya terus E2 harganya Rp650.000 karena kita lagi diskonnya jadi Rp600.000 sepasang kanan-kiri buat yang S1 nah karena ini barang premium ya sobe kita kasih harga Rp1.500.000 aduh kita kasih harga Rp1.500.000 buat yang S1 seset kanan sama kirinya soalnya dia beda ya kalau untuk master-nya radial dia emang harganya pasarannya juga lebih mahal oke pasti banyak yang nanya di komentar nih nanti kira-kira motor apa maksudnya ini master-nya bisa dipasang ke motor apaan aja nah ini poin penting yang perlu kalian tau ya master-nya ini ini universal universal berarti tidak selalu PNP nah buat master-nya kayak gini ini master-nya aftermarket yang udah pasti kalau dipasang ke motor yang ada batoknya semacam Aerox N-Max Vario dan lain-lain pokoknya itu pasti bakalan kena yang namanya cuak-cuak kecuali yang E3 ini nih yang E3 ini dia buat Aerox sama buat Vario dia gak perlu nyuak PNP dan kalau yang sisanya dia perlu cuak nah kalau buat motor yang gak ada batoknya semacam kayak motor-motor sport kayak R15 Ninja R25 GSX Satria kayak gitu-gitu itu pasti udah pasti gak perlu dicuak-cuak karena dia kan stang-nya stang model stang telanjang ya jadi gak ada yang nyangkut di stang-nya standarnya juga dia terbuka stang-nya bisa banget nih pasangin buat upgrade pengeremannya nah gimana buat motor yang kanan-kiri remnya ternyata udah pake sistem hidrolik kita juga jual buat yang kanan-kiri hidroliknya ya jadi yang S1 ini yang kanan ini master rem jadi yang kirinya bukan kopling tapi master rem juga jadi tabungnya kanan-kiri ini juga sama ini juga sama tapi buat harga itu pasti berbeda karena ya diitung-itung aja buat master remnya aja harganya segitu dikali 2 oke kayaknya udah cukup nih sekian karena kita waktunya udah cukup buat ngebahas seputar 3 perbedaan yang keliatan dari 3 master rem ini ya jadi kalian udah kebayang nih next bakalan pasang yang mana asik jangan lupa juga kalau mau upgrade pengereman langsung aja ke modifika bisa contact CS kita nomornya ada di deskripsi atau bisa langsung aja shockin ke workshop kita ya karena barang 3 ini dia best seller jadi selalu ready jangan lupa juga subscribe jangan lupa like comment and share bagikan ke teman-teman kalian supaya mereka juga tau apa yang kalian tau akan ilmu baru ini asik oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax